Kita lanjutkan kembali Metro News dengan informasi lainnya. Pemirsa puluhan warga berebut minyak goreng murah seharga Rp28.000 yang berisi 2 liter yang dijual di sebuah pasar swalayan di Jalan Jenderal Sudirman, Pati. Dalam waktu kurang dari setengah jam, minyak goreng yang tersedia di swalayan tersebut ludes dibeli warga. Sementara itu dikendal, harga minyak goreng di pasar masih tinggi di kisaran Rp20.000 per liternya. Puluhan ibu rumah tangga ini langsung berhamburan menyerbu rak yang menyediakan minyak goreng. Mereka berebut minyak goreng yang dijual Rp28.000 dan berisi 2 liter. Aksi ini memang tidak sampai menimbulkan kericuhan karena masing-masing pembeli dijatah 2 bungkus. Dan tidak perlu waktu lama, pemirsa dalam waktu kurang dari setengah jam, rak berisi minyak goreng di swalayan terbesar di Pati ini langsung ludes. Sementara di pasar tradisional, minyak goreng dengan merek yang sama masih dijual dengan harga Rp40.000 berisi 2 liter. Jauh lebih mahal dibandingkan harga di tingkat swalayan. Sementara itu di pasar kendal, harga minyak goreng di pasaran juga tidak sesuai dengan ketetapan pemerintah. Seperti di pasar kendal, pemirsa terpantau harga minyak goreng curah ini berada di angka Rp20.000 per liter. Sedangkan minyak goreng kemasan premium dijual dengan harga Rp20.000 sampai dengan Rp22.000 per liternya. Penjualan dengan harga tinggi ini dilakukan agar pedagang tidak merugi. Sementara di minimarket, harga minyak goreng dijual dengan harga yang sudah sesuai dengan ketetapan pemerintah. Namun demikian, stok juga masih terbatas dan langsung habis terjual di minimarket.